Pada peringatan Hari Bela Negara ke-75 tahun, di Bangka Tengah menjadi momentum untuk membangun kesadaran akan peran penting ASN dalam menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Al-Ghafri Rahman meminta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkap Bangka Tengah tidak hanya fokus pada aspek administrasi saja, namun juga menekankan peringkatan kinerja dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat, mengingat sebagai ASN wajib memberi pelayanan terbaik sebagai pelayan masyarakat. Di Bangka Tengah Ya Alhamdulillah kita melaksanakan upacara Bela Negara yang ke-75, apa yang disampaikan pesan dari Bapak Presiden bahwa Bela Negara itu bukan hanya wilayahnya di pelayanan pertahanan, tetapi oleh kita semua seluruh komponen masyarakat bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa ini. Masing-masing punya tugas dan fungsi, mari kita jalankan, dan itu adalah bentuk bagian dari kita mempertahankan negara ini. Oke, untuk pesan khusus dari Bapak sendiri Pak? Ya, khusus untuk ASN Bangka Tengah, di hari Bela Negara ini, mari kita tunjukkan loyitas, dedikasi, dan peran serta kita sebagai pelayanan masyarakat, pelayanan pemerintah, dan negara untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan khususnya di Bangka Tengah ini, dan di negara Republik Indonesia ini. Al-Ghavri Rahman juga mengingatkan kepada ASN di lingkungan Pemkap Bangka Tengah untuk tetap netral dan tidak terlibat politik secara langsung pada pemilu 2024 mendatang. Dari Koba Bangka Tengah, Doni TVRI Bangka Belitung melaporkan.